Tidak hanya syarat harus menikah dengan adat Cirebon, Zhou Hangzai juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu di hitan. Tanpa ragu dan demi cintanya pada Jayanti, Zhou Hangzai pun menyanggupi persyaratan tersebut. Hangzai pun masuk Islam, dia masuk Islam dengan syahadat Dekau Apanguragan. Nasib TKW asal Cirebon bernama Jayanti warga desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon sangat beruntung sekali. Dua tahun menjadi tenaga kerja wanita TKW di Taiwan, Jayanti dilamar pengusaha muda asal Taiwan. Selama ini, Jayanti bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sudah pulang ke kediamannya. Nah, pria Taiwan yang datang melamar Jayanti adalah pengusaha muda yang memegang empat perusahaan di Taiwan. Jayanti pun menerima lamaran pengusaha muda bernama Zhou Hangzai, asal kota Taoyan, Taiwan. Akad nikah berlangsung di kediaman mempelai wanita. Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Jayanti mengatakan, alasannya kepincut dengan Hangzai karena dia adalah lelaki yang beda dari yang lain. Selama dia bekerja di Taiwan banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, namun hanya Hangzai yang mampu mencuri hatinya dia itu beda aja dari orang lain. Yang lain itu banyak ngomong dan pergaulannya terlalu bebas. Kalau dia itu pendiam, sepan, tidak merokok, dan tidak mabuk-mabukan, beber wanita yang telah dua tahun bekerja sebagai TKW di Taiwan itu. Selain soal sifat, keberanian Hangzai untuk meninggalkan agama yang dianutnya sejak lahir dan beralih menjadi Islam juga menjadi nilai lebih di mata Jayanti. Ekarang menikah dengan saya sudah jadi Muslim Islam, ucapnya. Rasa bangga Jayanti pun semakin memuncak setelah melihat Hangzai mau belajar beribadah dan membaca Al-Quran dengan didampingi seorang guru spiritual. Tadi siang juga dia ikut salat Jumat sama kakak saya, dan dia tetap yakin dan mau belajar salat sama baca Al-Quran, tutur anak ketiga dari tujuh bersaudara itu. Namun, saat itu Jayanti memberikan persyaratan kepada calon suaminya agar masuk Islam dan pernikahannya dilangsungkan di kediamannya, Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Karena sudah cinta, semua persyaratan yang disampaikan Jayanti disanggupi pengusaha muda dari Taiwan itu. Tak hanya syarat harus menikah dengan adat Cirebon, Zhou Hangzai juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu di hitan. Tanpa ragu dan demi cintanya, Zhou Hangzai pun menyanggupi persyaratan tersebut. Hangzai pun masuk Islam. Dia masuk Islam dengan syahadat Dekau Apanguragan. Dia mau tidak mau karena dia suka sama saya, jadi dia harus memenuhi syarat yang saya ajukan, kata Jayanti. Setelah membacakan syahadat, Hangzai juga menjalani persyaratan selanjutnya, yaitu di sunat. Zhou Hangzai pun bersedia di sunat pada hari berikutnya, di Desa Karanganyar. Sebelum Zhou Hangzai di sunat, pasangan tersebut diarak naik kuda mengelilingi Desa Karanganyar. Netizen pun berkomentar, hebat Mbak Jayanti, semoga pernikahannya langgeng, sakinah mawadahwarohmah, amin. Terima kasih telah menonton!